Al-Quran, sesuai dengan bacaan Nabi S.A.W. Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah A'udhu Billahi minasyaitanirrajim Allazina aatainahumul kitab Yatslunahu haqqa tilawati Walaupun orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab berupa Al-Quran Yatslunahu haqqa tilawati Mereka membacanya haqqa tilawati Dengan sebenar-benarnya bacaan Atau dengan bacaan yang benar Sesuai dengan bacaannya Rasulullah S.A.W. Para sahabat dan ulama-ulama salaf dahulu Yang ilmunya terus diturunkan sampai kepada kita sekarang Maka Allah memberikan gambaran Bahawasanya orang yang mampu membaca Al-Quran Itulah orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran Itu sendiri Mudah-mudahan Allah S.W.T selalu mudahkan jalan kita Dalam belajar Al-Quran Tidak cukup di halaqah tahsin Tapi juga masuk kepada halaqah-halqah lainnya Lanjutan daripada kelas tahsin Ya ini setelah kita paham Membaca Al-Quran dengan baik dan benar Maka selanjutnya adalah Tadabur Tadabur bagaimana memahami ayat demi ayat Dengan mengikuti kajian-kajian tafsir Sampai kepada nanti pengamalan dan Menda'wahkan apa yang telah kita pahami Dari isi kandungan Al-Quran tersebut Kemudian S.W.T selalu kita sampaikan kepada besar Muhammad S.W.T juga kepada keluarganya Para sahabat dan para pengikutnya yang setiap akhir zaman Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan istiqamah dalam menjalankan Sunnah-sunnah Nabi S.W.T Nabi S.W.T bersabda Mengenai orang yang baca Al-Quran Dan Nabi Iqra'ul Quran Bacalah oleh padan Al-Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih Bahwasannya Al-Quran itu Yang akan datang nanti pada hari akhir Shafi'an sebagai syafi'at bagi kita nanti Ya li ashabih Pastinya untuk siapa sahabat-sahabatnya Ya ini orang-orang yang ketika di dunia Selalu dekat dengan Al-Quran Kalaupun mungkin dia tidak faham Atau tidak memahami secara keseluruhan dari isi Al-Quran Karena kesulitan dalam bahasa Arabnya Minimal dia mampu untuk membaca Al-Quran Tilau Al-Quran di setiap harinya Dan dia berusaha untuk mempelajarinya Serta mentadaburinya Sekalipun tidak bisa memahami Orang-orang yang Allah takdirkan Dia selalu bersama Al-Quran Mencintai Al-Quran Tilau Al-Quran Bahkan sampai menghafalnya Maka akan ada kemuliaan bagi Siapapun yang mampu untuk Dan membaca Al-Quran untuk menjaga Kesahariannya Selalu bersama Al-Quran Betulah Al-Quran Kita hari selesai ini Mudah-mudahan Menjadi wasilah Kita menjaga orang yang selalu dekat Al-Quran Menjadi sahabat Al-Quran Maka insyaAllah pada hari akhirat nanti Allah takdirkan kita memperoleh Siapaan bahkan naungan Al-Quran Karena di akhirat nanti Orang-orang manusia Dari manusia Awal sampai akhir Berusaha untuk mencari naungan Ada pun kita umat Nabi Muhammad SAW Begitu banyak Allah mudahkan Jalan bisa memperoleh syafaat Tidak hanya syafaat dari Rasulullah Bahkan syafaat dari Mu'jizatnya Rasulullah SAW Berupa Al-Quran Al-Karim Maka akan kita dapat Kalau kita mampu untuk Menjadikan Al-Quran sebagai Sahabatnya Yang selalu membaca Yang selalu berusaha untuk Bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar Dan berusaha untuk mencadaburi Al-Quran Sekalipun kita tidak bisa Memahami secara keseluruhan Dan keterbatasan Dalam memahami bahasa Arab Baik Bapak Ibu sekalian Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah Ustaz Semua sehat baik ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita selalu Allah berikan kesehatan Karena kesehatan Di masa-masa saat ini Merupakan nikmat yang Begitu besar Di tengah pandemi saat ini Maka tentu harus Kita bersyukur kepada Allah Dengan meningkatkan taqwa kita Memperbanyak amal solih kita Menghadiri kerjaan-kerjaan ilmu Sebagai bentuk Rasa syukur kita Atas nikmat sehat Dan nikmat waktu luang Yang Allah berikan Khusususnya di siang hari selasa ini Kita kembali dalam Al-Fatihah Baik Bapak Ibu sekalian Kita lanjutkan ya Al-Fatihah hari ini Seperti biasanya Kita akan coba Kembali Merocah Dari talakki Surat-surat pendek Ya khususnya Surat Al-Fatihah Dan beberapa Surat-surat pendek Di dalam jisam Mohon izin Kalau bisa Share screen ya Nah nanti ada kaitannya Dengan Apa namanya Bahasan kita hari ini Mengenai Mat Khususnya tanda-tanda mat Yang kaitannya dengan Al-Quran Ngerasa musmani Belum bisa Saya coba Share screen ya Mohon izin host Untuk Apa namanya Izin untuk bisa Share screen Hostnya Bang Safar Bang Safarnya Off Sebentar nih Aku nih Mbak Oh oke Udah udah aku jadi Kohos ini Oh ya sudah Oke Nanti bahasan Kaitannya dengan Tanda mat Dalam Al-Quran Usmani Ya khususnya Karena kita menggunakan Metode Asyafi'i Yang rujukan utama Al-Quran Atau rasam Atau tulisan Al-Quran tersebut Berusumber Daripada Al-Quran Rasam Usmani Cetakan Madinah Karena Akan Beda nanti Al-Quran Pegangan kita Kalau Yang kita pakai Mungkin yang paling sering Yang terbitan Departemen Agama RI Itu Tanda matnya Berbeda dengan Yang cetakan Madinah Maka yang Kita pegang ini Khususnya Buku Asyafi'i sendiri Yang rujukan utamanya Adalah kitab Rasam Usmani Terbitan Madinah Baik Bapak-Ibu sekalian Kita Merojah Membaca ulang Mempraktekan ulang Telakti Daripada Surat Al-Fatihah Biasanya kami akan Bacakan Nanti Bapak-Ibu Silahkan Membaca ulang Kita awali dengan Membaca Ta'awus Terlebih dahulu A'udzubillah Minash Syaitanir Wajib Silahkan Bapak-Ibu Satu dua tiga Ma'udzubillah Kishayatanir Radhi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Hati-hati Jangan sampai ketukar Hanya menjadi H Rahmanirrahim Alir nafas Dan suaranya Memanjang Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim 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 Iyak Iyakana'ah Iyakana'abudu Naos Seharusnya Maka posisi Pangkal lidah kita Turun Ketika turun Atau istilah Sifat hurufnya Istival Maka suara menjadi tipis Nas 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 Tidak Nas Kalau nas Larinya ke huruf Sod Posisi ujung lidah Sama Antara sin Sama sod Tempelkan pada Tipis di bawah Kita ulang Iyakana'abudu Iyakana' Nasta'in Silahkan Begitu pula Huruf A'in Huruf A'in Sangat dekat dengan Hamzah Buninya Maksudnya perlu Sedikit Sehingga suara menjadi Agak sedikit Memanjang Karena salah satu sifat A'in adalah Bainiyah Atau Tawasut Suara Memanjang Nas Da'in A'in 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 Berbeda dengan Hamzah A'in Nas Da'in Larinya ke Hamzah Adapun Nas Da'in Ini huruf A'in Dengan sedikit Memanjang A'in Tidak In In A'in In Hamzah Sedangkan A'in 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 Seperti terasa Tersangkut sedikit Di bagian Tengah Pengorokan Emang harus Dihakkan sedikit A'in A'in Supaya suaranya Sedikit memanjang Baik Kemudian Ayat 6 Suara menjadi Tebal Karena Salah satu Sifat Daripada Huruf Adalah Lidah kita Naik Bagian Angkal Khususnya Maka Suara Menjadi Menjadi Tebal Walaupun Dimustaqim Sekalipun Sinnya itu Sukun Maka Tetap Dibaca Suara Tipis Nas Ta'in Ihdi Naus Ihdi Naus Naus Ihdi Naus Dihak Dimonyongkan Ihdi Naus Ihdi Biasa Ihdi Naus Naus Ihdi Naus Huruf yang bertajdid Seperti terdengar Sukun juga Pada awalnya Ihdi Naus Ada Sod Yang Sukun Naus Sira Sekalipun Huruf yang Hidup Sebenarnya Makanya Bedakan Antara Os Pada Sod Sama Es Pada Sin Mustaqim Mustaqim Lebih tipis Lebih tipis Daripada Huruf Sod Sedangkan Sod Dibaca Tebal Dan Mengeluarkan Konsonan Huruf O Sod Jadi Berharap Bad Ihdi Naus Saira Tal Mustaqim Sekir Lagi Islahkan Ihdi Sira Sira Al-Ladzina Sira Al-Ladzina An-Anta Al-Ladzina Al-Ladzina Sira Al-Ladzina 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 Terus Bisa kita Berikan Yang sampai Sama Al-Ladzina 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 selamat menikmati 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 dibaca terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 kemudian dan ada tajdibnya yang pertama disini syaratannya tak sukon itu mengeluarkan hamas yang jelas yang kedua ini masuk ke mat bertemu hamzah maka panjangnya harus lebih dari dua harokat minimal membaca empat harokat kemudian pada huruf maka dibaca dengan menyongkan mulut mengikuti makhraj daripada huruf dua bibir berbentuk latar tahan dulu pada makhrajnya karena huruf bertajdid itu maknanya ada dua pertama sukun, kedua hidup diidagamkan atau dimasukkan ditambahlah maka dua yang terbaca harus ditahan dulu pada makhrajnya makhraj huruf itu dua bibir watab tahan nempel kita ulang sekali lagi tabbat siyada tabbat siyada abila habihu watab masalah kan tabbat siyada abila habihu watab tabbat siyada ma'awna'anhu ma'aluhu ma'aluhu wa ma'akasab nah kol-kolahnya kolah-kolahnya mantulnya itu sudah berbeda dengan ayat pertama tadi disini kita sudah membaca dengan secara cepat kasab kasab karena tidak ada terus diidagam ma'a panjangnya sama dengan iada yang ada tanda coret panjangnya di atas panjangnya berarti harus lebih dari dua horokan aghna dengan suara teba memanjang anhu ma'aluhu wa ma'akasab ini tanda-tanda mat insyaAllah akan kita belajari hari ini ya masuk di bahasan mat ayat tiga sayasla naranda talahab saya sayasla naranda naranda tanwin pada huruf naranda dibaca ikhfa dengu tapi samar-samar kembali ke dalam akhraat huruf 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 lidah kita dikeluarkan dan nempel pada ujung di isteri atas naranda naranda za dengu ikhfa pada makhraj sayasla naran za talahab lagi silahkan sayasla naran talah 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 ayat empat i amra'atuhu ham talah min bertasjid sama dengan non bertasjid jadi maksudnya adalah gunah membaca dengan ditekan dan ditahan yang yang lama Ayat terakhir Disini juga ada dua tempat dengung Hanwin bertemumim Dan non-sukun bertemumim Dua-duanya Hukumnya adalah idro mirunah Kita membaca dengan dengung yang Yang sudah kumah Lanjut surat An-Nasr Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iza jaa Nasrullahi Walfat Iza jaa Nasrullahi Iza jaa Dibaca empat atau Lima barang Kemudian Nasrullah Kembali kepada sifat Dibaca dengan suara Nafas mengalir Suara memanjang Nasr Nasr Tidak langsung Nasrullahi 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 Dan Mengutamakan hak dari Ruksat Dengan nafas Dan segera yang Terima kasih Dan satu lagi Ruksat sukun dan ha Sukun Letaknya pada Waqaf Maka dua-duanya juga harus Diberikan haknya Yang pertama adalah Terdengar bunyinya Yang kedua baru kepada Sifatnya Nah Tadi Ada yang terdengar Sampai Taja Hanya hilang Maka Ini kesalahan dalam Membaca Al-Quran Ketika Hilangnya huruf Dalam bacaan Jadi utamakan Yang pertama adalah Mengeluarkan Huruf pada Makhrujnya Ini kedua-duanya Terdengar Wa'l-fath Yang kedua baru Untuk Menggaca Dengan sifat Untuk Kesempurnaan Dari pengucapan huruf Maka harus Dengan sifat Huruf Ada hamas Napas yang mengalir Yang kedua Huruf H Juga ada hamas Napas mengalir Disertai suara Memanjang Wa'l-fath Wa'l-fath Nah An-wal-fath Atau Wa'l-fath Ya Wa'l-fath Kadang ada juga Huruf Hanya sempurna Wa'l-fath Ada hamas Tapi hanya hilang Bagaimana caranya Supaya terucap Terbaca Dengan Teruruh Tak sukun Ha' sukun Baik Dan makhrat Sempurna Begitu pula Sifatnya juga Sempurna Hanya itu harus Kita berikan Semua huruf Wa'l-fath 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 Tidak Wa'l-fath 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 Menambah harokat Huruf Tanya Sebenarnya Wa'l-fath 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 Tidak Menambah harokat Fath Wa'l-fath 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 Dan dua Tiga Wa'l-fath 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 Dan ayat tiga Disini ada Tanda Waqaf Jim Waqaf Jim itu Boleh Berhenti, boleh juga Diteruskan, boleh waqaf Boleh wasad, catatannya Jika kita mewaqafkan Memberhentikan, maka Seperti ayat pertama tadi juga H huruf ro Ada takrirnya, ada inhirafnya Sama huruf H, ada hamesnya Suara memanjangnya Kita berikan Hnya Wastaghfir Berbeda ketika Diwasil, maka Lebih mudah Bacanya lebih mudah Mencatatannya ketika Mewaqafkannya Kita coba Wakafkan karena ayat yang panjang Fasabih Bihamdi Rabbika Wastaghfir Ya kan Fasabih Bihamdi Bikawas 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 Dalam Terjuin Setelah bacaan tebal Dan tipis Tidakun kalau kondisinya seperti ini Huruf sebelumnya Harokat kasro Betul-betul huruf ro Dan setelahnya Huruf istifal Huruf yang tipis Maka Roknya dibaca tipis Wastaghfir Wastaghfir Innahu Kana Tawwab Innahu Kana Tawwab Seharusnya ini Harokatnya Fathatain Fathatain Bertemu Alif Dibaca Man Aywat Dibaca Panjang Dua harokat Tanda Mim Ini Merupakan Jika Di Wasalkan Kepada Bismillah Surat setelahnya Masjid Terlaku hukum Iqlab Iqlab Membalikan bunyi Tanwi Atau Nunsukun Kepada Bunyi Mim Kita lanjut Pada surat terakhir Di pekan yang lalu Yang sudah kita telaki Al-Kafirun Bismillah 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 Cerahkan memang pada huruf Ain Memanjang di pertengahan Beda dengan Hamzah Sedangkan Ain Lebih sedikit memanjang Ayat 3 Wala Antum Abiduna Ma Abud Ya Wala Antum Abiduna Ma Abud Wala Ana Abidun Ma Abad Wala Ana Abidun Ma Abad Ini salah satu bacaan Ghorib dalam Al-Quran Bacaan asing Yaitu huruf Atau Kata Ana Dalam Al-Quran Semua tulisan Ana dalam Al-Quran Nanya dibaca pendek Kecuali kalau wakob Baca panjang Di atasnya ada tanda Sifron Sifron Tanda bulatan Lonjong ke atas Menandakan Al-Quran ini tidak Dibaca Hanya di Dibaca Dibacaan 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 Kemudian ayat lima Wala Antum Abiduna Ma Abud Lakum Dinukum Waliyadīn Lakum Dinukum Waliyadīn Hari ini kita lanjut ke surat Al-Kawthar Surat Al-Kawthar Cuma ada tiga ayat Bismillahirrahmanirrahim 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 Kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau Assalamualaikum Maka harus sama antara panjang matjais Satu lagi nanti adalah Satu lagi di akhir Huruf roh sukun Yang diawali oleh huruf berharakat fathah Maka rohnya dibaca Lidah kita harus naik ke atas Kalau tipis menandakan bibir Sedangkan disini dibaca tebal Ujung lidah menempel pada Usi ke atas Surat daripada huruf Maka ulang sedagi Inna a'atayna kal kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau Baik Dari terdengar Hati-hati Tidak ada Alif lamnya disini Li-nya ada dua Dan harus dibaca dengan Jepat Li yang pertama jangan sampai tertekan Kalau ditekan Maka dia mengeluarkan buli panjang Jadi linya Dan nama hurufan Kalau ditekan Ditekan disini Tidak ada Tanda matnya Maka dibaca cepat Fasalli li rabbika Wan haru Wan haru Wan haru Haru Kita pun ada hurufan Jadi tebal Haru 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 Disunggungkan Roknya sunggung Dibaca dengan suara Sebel Sekali lagi Fasalli li rabbika Wan haru Silahkan Fasalli li rabbika Wan haru Sebelum kita lanjut ke buku Ada yang ingin mencoba untuk praktek Silahkan Surah Al-Kawstad Ya Silahkan A'udzubillah Minashaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna Ina A'udzubillah A'udzubillah Baiklah Masya Allah Bagus bacaannya Kemudian ada yang ingin melanjutkan mencoba untuk praktek silahkan ya silahkan A'udzubillahimina shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Pada Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hati-hati jangan sampai seperti akan mengeluarkan nirrohmanirrohim 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 karena harokatnya kasroh nir melebar dan bibir bawah turun nirrohmanirrohim 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 inna shani'aka huwal abitar nirrohmanirrohim bagus bacaannya kemudian ada yang ingin coba praktek lagi silahkan kalau tidak ada kita lanjutkan ke Buku Asyafi'i baik tidak ada silahkan Bapak Ibu semua kita kembali melanjutkan Buku Asyafi'i pelajaran ke sembilan bahasan yang kedua hari ini insyaAllah bahasan pertamanya kita sudah pelajari ya di pertemuan yang lalu mengenai mengenal mat halaman ke-8 di pekan yang lalu kita sudah membahas bahasan awal tentang mat bacaan panjang yang mana huruf mat itu hanya ada tiga yang pertama alif yang kedua ya sukun yang ketiga waw sukun ini caratan pertama untuk pertemuan yang kemarin dan ada syarat-syaratnya kalau harokat fathah atau kalau huruf mat alif maka syarat sebelumnya harus berharokat fathah baru dikategorikan sebagai mat begitu juga huruf ya sukun maka syarat sebelumnya huruf sebelumnya harus berharokat kasrah begitu pula huruf waw sukun syarat sebelumnya harus berharokat zhammah nah hari ini di halaman 40 mengenal tanda mat dalam quran rasam usmani cetakan madinah dan ini kita hanya akan dapatkan dalam quran usmani madinah tidak ada di alquran cetakan departemen agama RI kecuali alquran as-sohid pernah melihat yang ada terjemahan indonesianya halaman 40 mengenal alif kecil ia kecil dan waw kecil tiga tanda ini juga merupakan bacaan mat atau bacaan bacaan panjang diantara tanda istilah mat dalam mushaf alquran yaitu alif itu sama dengan alif kecil jadi kalau kita melihat dalam alif kecil misalkan disini surah disini alif mat tanda mat asalnya alif pada huruf na ada alif kecil disini menandakan na dibaca panjang kenapa? karena mengandung hukum mat disini terdapat alif kecil alif kecil ini merupakan bagian dari tanda huruf mat yang mana syaratnya sama dengan alif syaratnya sama dengan alif artinya huruf sebelumnya harus berharokat fathah dan atayna nah disini sudah sesuai dengan syaratnya na harokatnya fathah dan setelahnya ada alif kecil maka alif kecil harokat fathah bertemu alif kecil dibaca panjang dua harokat atau satu ayunan nah nah dan kadar panjangnya sesuai dengan kecepatan bacaan al-quran kita baik tahqid atau hadar atau tadwir yang sedang yang kedua adalah ia kecil ditandai dengan kepala huruf kecil yang hanya kepalanya aja padahun badannya sudah dihilangkan sama tanda titik kalau kita mendapati tanda tersebut dalam al-quran maka dibaca mat dibaca panjang dengan panjang dua harokat kalau dia mat asli atau mat contohnya disini misalkan dalam surah al-qurash ayat awalnya huruf hamzah harokat kasrah harokatnya kasrah setelahnya dihadapkan dengan kepala huruf ya kecil maka hamzah yang harokatnya kasrah ini dibaca panjang dua harokat i ila ila fihim baik itu yang kedua yang ketiga tanda mat yang ketiga pengganti dari huruf waw gede adalah waw kecil nah syaratnya sama sebelumnya huruf harus berharokat dhommah ketika ada huruf hija'iyah harokatnya dhommah kemudian setelahnya ada waw kecil maka dibaca panjang dua harokat dan dia bagian daripada tanda mat yang kita diharuskan untuk membaca dua harokat contohnya contohnya dalam nah ayat tiga dalam surat an-nasr tadi huruf huruf harokatnya dhommah setelahnya diikuti waw kecil maka tanda waw kecil disini disebut juga dengan tanda mat tanda bacaan mat atau tanda bacaan panjang kita diharuskan untuk membaca panjang dua harokat jika dia mat asli atau mat silah pasirah mat pada asalnya tidak ada penambahan-penambahan nanti akan ada bahasan lanjutan misalkan huruf mat dihadapkan dengan hamzah setelahnya huruf mat dihadapkan dengan alif huruf mat dihadapkan dengan huruf bertajdid huruf mat dihadapkan dengan huruf sukun sehingga panjang aslinya dua harokat itu bisa nambah menjadi empat harokat lima harokat bahkan sampai enam harokat contohnya ini izah jah jah harokatnya fathah bertemu alif kita menyebutkan alif sebagai tanda mat makanya alif itu tidak termasuk huruf ijai dia huruf mat huruf panjang bertemu alif asalnya dibaca dua harokat jah jah karena setelahnya dihadapkan dengan huruf hamzah maka dalam hukum tajwid bertambahlah syaratnya bertambahlah cara bacanya sehingga dipanjangkan menjadi minimal empat harokat atau lima harokat disebut juga dengan mat wajib dan diberi tanda diatas coret panjang seperti ini coretan menandakan lebih dari dua harokat rajaan panjangnya izah jah 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 padahal pada asalnya semua huruf mat itu dibaca dua harokat jika tidak ada pengaruh apapun setelahnya baik hamzah huruf bertashdid huruf sukun yang mana nanti secara teori lengkapnya ada di jilid dua buku asyafi'in insyaAllah kita akan sampai mudah-mudahan prakteknya sama panjangnya itu bagaimana cara menentukan kadar panjang sesuai dengan bacaan kita hitungannya ketukan hitungannya ketukan para guru kita mungkin pernah dulu di masa-masa kecil mengajarkan bacaan panjang itu ketukan satu dua itu sudah satu harokat atau kalau empat satu dua tiga empat berarti sudah empat harokat maksimal panjangnya enam tidak lebih dari enam kalau lapan sepuluh itu bukan lagi mat sudah keluar dari kaedah mat itu hanya satu harokat dua tiga empat sampai enam saja tidak lebih dari itu atau istilah lainnya hitung jari juga boleh kalau belajar awal dasar mengenai bacaan mat itu hitung jari juga boleh misalkan kesulitan kita bagaimana cara memanjangkan bacaan yaudah dua jari sehingga hitungannya dua harokat bagaimana nanti menentukan panjangnya itu bisa sama rata semuanya dari bacaan ayat pertama sampai ayat terakhir yang kita baca al-Quran tersebut maka kembali kepada kebiasaan kita dan itu biasanya akan terbawa dari sisi rasa dalam bacaan al-Quran makanya bacaan al-Quran harus dengan talaqi dengan dibacakan atau kita membacakan atau memperbindahkan kepada yang mahir dalam bacaan al-Quran jika kita sudah mahir sudah tidak ada kesalahan maka akan terasa sendiri nikmatnya dalam bacaan al-Quran tersebut termasuk huruf mat termasuk huruf-huruf mat atau tanda-tanda mat itu akan terukur dengan sendirinya tanpa harus dihitung lagi tanpa harus diketuk-ketuk lagi akan berasa sendiri dua harokat bagaimana empat harokat bagaimana enam harokat bagaimana bahkan sampai kita mendengarkan bacaan orang pun kita bisa menyimaknya menghitungnya oh ini lebih nih harusnya dua harokat ini jadi empat harokat harusnya empat tapi bacaan dua kita bisa menilainya faktornya dari mana dari mana asal-asalnya dari simai kita sering mendengar dan sering membaca atau tilawah al-Quran atau rutin dalam tilawah dan itu akan berefek kepada rasa dalam memanjangkan bacaan al-Quran jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah ada trik tertentu cara supaya mudah untuk mengatur salah satunya adalah harus sering-sering talapti dan sering sering tilawah itu akan berfek sendiri kepada bagaimana cara kita mampu untuk membedakan bunyi panjang dua harokat bagaimana empat harokat bagaimana enam harokat bagaimana baik kita akan praktekkan yang ada pada halaman perpusatunya latihan alif kecil piya kecil dan waw kecil bacaannya panjangnya sesuai dengan kadar bacaan kita karena kita lagi proses talapti sehingga kita memilih kecepatan bacaan yang pelan atau disebut juga dengan tahqif nah itu sudah dua harokat ditekan saja sedikit sudah dua harokat ilahun ilahun la sudah dua harokat hadha hadha baik silahkan baca dua-dua baris halaman empat satu dimulai dari Ibu Sarina silahkan lelahun bacaan bacaan minum lelahun hadha in nahu ma lahu yuhhi Lanjut ke Ibu Ratna Baris 3 dan 4 Afwan Ibu masih Nude Oh iya sorry Bismillahirrahmanirrahim Jannatun Mataun Miha dan Talu Misluhu Bayinatun Misluhu Dua horogat Jadi kadarnya harus sama dengan yang di atas tadi Jannatun Ketika panjangnya segitu maka Yang di bawahnya juga harus sama Dan itu terdengar Sekali lagi Dan Luhu Lebih panjang Luhu Misluhu Bayinatun Baik Kemudian Dua baris di bawahnya Ibu Refi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ibrahimah Nu'tihi Wahidatin Gholibun Gholibuna Amwalahum Fahisyatan Sudah 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 Kemudian dua baris di bawahnya Lanjut Ibu Evid Tidak ada tanda sepun ya Memang Begitu Kaedah dalam penulisan La Tawu aja ya Ustaz Ya Taluna La Taluna Ya Samma'una Rozak Nahum Kafirina Baik Lanjut Dua baris di bawahnya Ibu A'ab Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Balik ke atas lagi Dua baris dari atas Silahkan Ibu Kartini Bihi Ilahun Fadha Innahu Malahu Yuhni Kemudian Dua baris di bawahnya Ibu Neni Silahkan Dua baris di bawahnya Ibu Lindiya Ibrahim Nuk Tihi Wahidatin Walibuna Am Walahum Fahish Fahishatan Kemudian Bawahnya Ibu Lindi Silahkan Afan Ibu masih di mute Bismillahirrahmanirrahim Lahukola Holiduna Latawuna Lamsukun tetap Taluna Lataluna Sama 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 Pertama Mim Bertajid Harus Sama Sama Una Ya Sama Una Rojak Nah Rojak Na Rojak Ujung lidah tempelkan pada gigi-gigi seribawah Masih pada larinya ke huruf jin Sedangkan zai ujung lidah saja Yang nempelnya pada gigi seribawah Padahal pangkal, pangkal itu dia mendatang Tidak naik Kalau naik nanti larinya ke jin Kemudian dua baris bawahnya Ibu Afi, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Diulang, setiap lagi Harus sama berarti panjangnya Jadi dua harokat Sama dua harokat Maka panjangnya juga harus mirip Setiap lagi Ima I juga sama Kemudian balik lagi ke atas Dua baris atas Ibu Kiki Lagi bisa Ikut membaca Silahkan dari dua baris ke atas lagi Memanjang suara dan nafas Terakhir Ibu Susan ya Yang belum Dua baris bawahnya Silahkan Ada yang belum membaca Tadi kayaknya ada bapak-bapak Luar Luar ya dari Zoom Bang Afi Dan keluar Baik Lanjutannya Tentang Mat Lin Tentang Lin ya Bacaan Lin Sebelum lanjut Ustadz mau tanya boleh gak Mengenai tanda mat Kita sudah Sangat jelas Sudah ya Insya Allah Jadi Tidak sulit memang Al-Quran Masam Usmani itu Justru lebih Memudahkan kita Dalam Bacaan panjang pendeknya Khususnya Tanda-tanda Jadi bentuknya dua Tanda Bentuk mat dalam Quran Usmani Yang pertama Hurufnya sendiri Alif Ya Sukun Waw sukun Yang kedua Berupa tanda Alif kecil Ya Kepala Ya Kecil Sama Waw kecil Kalau kita bertemu dengan Dua hal tersebut Maka Dibaca panjang Ustadz Afwan Boleh Ya silahkan Di Al-Quran saya nih Ustadz Yang Surat Dajah tadi Itu di Inahu Itu dia gak ada Tanda Seperti yang disini Oh kecilnya Berarti itu Ibu menggunakan Al-Quran Cetakan Departemen Agama RI Yang memang Diluar dari Kaedah Masam Usmani Madinah Sebenarnya Sejarah tentang Penulisan ini Juga panjang ya Ibu semua Khususnya Di masa-masa Akhir Masa-masa Akhir Penulisan Al-Quran Ya penambahan Tanda-tanda Ya Baik dari Tanda titik Tanda harokat Sampai kepada Tanda-tanda Mat Tanda-tanda Waqaf Ya Itu semua Ijma Ijtihadnya Para Para ulama Nah Ada pun Al-Quran Yang kita pakai ini Khususnya Yang kami tampilkan ini Berupa Atau bersumber Daripada Al-Quran Usmani Cetakan Atau rujukannya Dari Madinah Yang bersumber Dari Masa lalu ya Sekalipun Masa Usman pun Tidak ada Sejelas sekarang Tidak ada Sesempurna sekarang Penulisannya Justru dulu Bahar Harokat Atau Titiknya itu Belum ada Hanya Tegak lurus Tegak lurus Maka Boleh mengikuti saja Tidak masalah Ya Masih di Al-Quran Ibu itu Harokat Dombanya terbalik Terbalik Benar gak Harokat Dombanya terbalik Iya Tidak berdosa Kalau gak baca Sesuai Tidak Tidak berdosa Justru Al-Quran Cedakan Departemen Agama IRI itu Memudahkan Kita yang mungkin Baru belajar Quran Ada pun Tanda-tanda Seperti ini Bahasa lanjutan Sebenarnya Termasuk kami sendiri Dulu Belajar Iqra' Asal-masalah Dari Quran Begitu juga Belum mengenal Tanda-tanda Kecil Seperti ini Justru Setelah Selesai Setelah lancar Baca Quran Baru dia dikenalkan Dengan tanda-tanda Peran Rasan Usmani Ini Kaitan nanti Luas Ketika kita Membahas Sebuah kitab Namanya Taibatun Nasir Yang kaitan Eratnya Dengan ilmu Kira'at Dalam bahasa Bahasan Dan Quran Maka Rasan Usmani Madinah Seperti ini Quran Usmani Madinah Ini Lebih kepada Bentuknya Menjaga Bacaan Bahasan Tentang ilmu Kira'at Kaitannya Nanti Kesana Semua Tanda-tanda Yang ada Dalam Rasan Usmani Madinah Ini Ada hubungan Dengan Ilmu Kira'at Sehingga Nanti Setiap Imam Berbeda Bacaannya Dan Kembali Kepada Tanda-tanda Yang ada Di Al-Quran Sendiri Ketika Tandanya Diubah Nanti Bisa Tidak Bersinambungan Dengan Bacaan Al-Quran Setiap-siap Imam Quran Tersebut Maka Ada pun Al-Quran Yang tersebar Di wilayah Kita Di Indonesia Khususnya Itu lebih Kepada Memudahkan Memudahkan Kita Bagi pemula Dalam Membaca Al-Quran Jadi Langsung Kepada Harokat Penaman Harokatnya Kalau Man Asli Yang harokatnya Fatah Tegak lurus Barisnya Tegak lurus Atas Kasrah Juga sama Tegak lurus Ke bawah Sedangkan Kalau Dhammah Yang berarti Dhammah Terbalik Tetap Hukumnya Sama Dalam Ilmu Tajwid Dibaca Man Asli Tidak Berdosa Tidak Haram Namun Kalau Ditanya Mana Yang Lebih Bagus Menggunakan Quran Rasam Osmani Madinah Atau Versi Departemen Agama RI Dua-duanya Bagus Tergantung Tingkatan Belajar Al-Quran Kita Kalau Kita Masih Di tahap Mula Dan Memang Rujukan Awal Kita Apa Namanya Buku Pegangan Tajwid Kita Juga Bukan Yang Arahnya Kerasa Muslim Madinah Maka Bagusnya Quran Certakan Indonesia Tapi Karena Kita Menggunakan Buku Asyafi Ini Memang Rujukan Utamanya Rasam Osmani Madinah Maka Bagusnya Kita Menggunakan Al-Quran Osmani Madinah Yang Ada Tanda Seperti Sehingga Nanti Tidak Terjadi Kebingungan Ketika Menjumpai Tanda Tersebut Ini Baru Permulaan Tanda Mat Nanti Akan Ada Tanda Tanda Yang Lain Lagi Yang Tanda Tanda Itu Semua Untuk Memudahkan Ulama Dalam Menyampaikan Hukum Hukum Tajwid Sehingga Adalah Penemahan Tanda Termasuk Dari Mat Waqaf Sampai Kepada Tanda Tanda Ghorib Misalkan Dalam Surat Al-Kafirun Tanda Ghorib Misalkan Alif Yang Di atas Ada Tanda Bulatan Kecil Bahasanya Ada Dua Cabang Tanda Bulatan Kecil Di atas Itu pun Berbeda-beda Kalau Di Ana Bahasanya Semua Kelisahan Ana Dalam Al-Quran Nanya Dibaca Pendek Kecuali Jika Waqaf Terlalu Dibaca Panjang Nanti Kita Dapetin Lagi Kata Samuda Samuda Dalam Al-Quran Juga Ada Alif 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 Di depan Dan Ada Tanda Bulat Kecil Bedanya Dimana Kalau Samuda Justru Ketika Kita Mewakof Bukan Panjang Tapi Mensukunkan Huruf Dal Samuda Beda Dengan Ana Panjang Kalau Kita Waqaf Tapi Kalau Dibaca Wasol Sambung Sama Dua-duanya Dibaca Pendek Dan Ada Lagi Yang Lainnya Nanti Salah Dalam Surah Al-Insan Ada Juga Al-Quran 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 Masya Allah Banyak Dan Ternyata Semua Itu Kenapa Ada Tanda-tanda Khusus Seperti Itu Yang Dibuat Ijdihan Para Ulama Tujuan Adalah Memudahkan Kita Bagi Pemula Khususnya Dalam Belajar Al-Quran Agar Mudah Dalam Bacaannya Dan Dalam Prakteknya Jadi Tidak Masalah Walaupun Menggunakan Al-Quran Indonesia Keluaran Atau Terbitan Di pertemuan Agama Tapi Tetap Perujukan Kita Karena Menggunakan Muku Asyafi Ini Kita Menggunakan Quran Khusnani Madinah Itu Buku semua Karena Sudah Azan Atau Ada yang ingin bertanya lagi Silahkan Jika Tidak ada Kita Cukupkan Bu Halakoh Puan Ustadz Saya Mau Kasih Informasi Untuk Yang Perlu Mau Yang Mau Quran Usmani Seperti Yang Ustadz Kasih Itu Sebaiknya Kita Pakai Itu Soalnya Lebih Gampang Nanti Untuk Membaca Quran Indonesia Quran Lain Akan Lebih Gampang Kalau Dari Pertama Belajarnya Quran Usmani Yang Madinah Kalau Yang Ada Berminat Whatsapp Saya Gratis Nanti Insyaallah Sebelum Minggu Depan Saya Silahkan Nanti Whatsapp Saya Nanti Ambil Pake Gojek Kalau 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 Barang Nanti Saya Info Terima Kasih di grup ya. Ya, jadi aku yang gak hadir gak tahu bisa nisi gitu. Kirim balik papan ya, Marina. Masya Allah. Yang bener. Aku lagi di balik papan. Baik, oke. Ya, insya Allah, kalau bisa ya. Saya sudah tazan ya. Kita hukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ya Allah SWT selalu berikan kesempatan dan kita bisa terus melanjutkan kelas tahsin ini sampai selesai tunkas. Amin. Ini hari ini pertemuan ke-13. Tersisa 14, 15. Dua pertemuan lagi untuk materi. Pertemuan terakhir insya Allah untuk praktek atau ujiannya ya. Insya Allah. Langsung praktek. Untuk minggu depan offline gak? kemarin kesempatan pertama. Boleh sebenarnya. Sudah ada, sudah dapat izin ya kemarin. Ya, dapat izin dari setah matri buang langsung. Iya. Kita dulu lindungi gak? Tadi bulan juga nanya sebenarnya kita share belum offline ya. Perundangannya online ya belum saya sampaikan. Jadi nanti kita diskusi. Insya Allah boleh kalau mulai tekan depan kita bisa offline. Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti di pertemuan terakhir juga harapkan bisa offline ya. Kalau secara online takutnya ada yang kurangnya dalam mendengarkan antifusnya mendengarkan apa lagi kalau koneksinya kadang gak stabil jadi mungkin bacaan sudah benar tapi yang sampai ke situ suaranya salah gitu. Mengkoreksi bacaan yang benar jadi bermasalah. Baik. Demikian Bapak Ibu. sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan Tafurat Al-Mujib. Anakallahumma bihanik. Asyik Allah. Dan kita ada untuk dari kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Jajak Allah. Hai Rustad. Jajak Allah. Jajak Allah. Jajak Allah. Jajak Allah. Jajak. 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 Tengah. Terima kasih.